Yaitu filter LPF dan HPF, karena dengan filter itu power nanti tidak perlu menggunakan crossover lagi. Gitu ya, silahkan. Kita coba power ini jatuh apa tidak ya. Kita nyalakan yang 2 ampere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel wisnoislewet.yogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju, tambah moke. Oke teman-teman ya, di samping saya ini ada barang monster baru dari First Class. Barangnya adalah ini ya, ini adalah power amplifier dari First Class, produk terbaru, produk terbesar Watt-nya. Seri HX21-200 itu berarti 2x1200 di 8 ohm. Nah ini kalau lihat di buku petunjuknya, teman-teman ya. Stereo power 2x1200 atau 2400 di 4 ohm. Kalau mode bridge di 8 ohm ini bisa mengeluarkan 3200 ya di mode bridge. Kita lihat teman-teman ya. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Nah, keren teman-teman ya. Ini tadi saya ngeluarkan dari DUS sama anak saya. Anak saya ngangkat 31 kg keberatan. Karena nggak biasa. Jadi ini tampilan bagian depan ya teman-teman ya. Power amplifier 2 channel dari First Class, power terbaru ya. Ini bekerja di kelas H Sekedar sering-sering saja Saya juga tidak begitu tahu Tapi banyak beridara di pasaran Kemudian kelas H, kelas GB, kelas TD Ada kelas D Kelas D itu yang mempunyai efisiensi paling tinggi ya Dalam penggunaan listriknya Kemudian ada kelas A Murni tapi jarang ya Yang diproduksi untuk profesional Kelas A murni itu dipakai Biasanya dipakai untuk amplifier Untuk high-end Karena dia boros daya Tapi kualitas singalnya paling bagus Kelas H ini Kalau yang pernah saya baca di majalah dulu ya Pertama kali saya baca ya Saya dapatkan dari majalah edisi ketiga atau kedua Yang di aso oleh Bapak Insinyur Chandra Gozali Disitu membahas semangat power kelas H Kalau tidak salah mereknya adalah Soundcraftman Serinya saya agak lupa Majalahnya juga saya masih punya Tapi harus bongkar-bongkar ya Karena itu terbit majalah tahun 83 atau 84 Sekitar itu Dulu majalahnya bukan Audio Pro ya Majalahnya Aufi Kita lihat untuk panelnya teman ya Panel sangat tebal ya Ini hampir 1 cm Panel disini ya Dipotong pakai CNC Jadi ini di bagian depan ya Ini ada tombol power atau saklar power Kemudian ada saklar level untuk kanan dan kiri Ini ada handle-nya ya teman-teman ya Ini untuk ketebalannya Ini 2U 2U itu sekitar 9 cm ya teman-teman ya 2U sekitar 9 cm Ini ada seperti ini teman-teman ya Ini adalah untuk mengikat trafo toroid unit ini menggunakan trafo toroid Power kelas H itu sebenarnya adalah power kelas AB yang dibikin lebih efisien Karena apa Power supply-nya ada 2 biji Pada saat power ini bekerja di level rendah Power yang bekerja atau power supply-nya adalah power supply yang rendah Pada saat gunakan dengan level tinggi ya Power supply-nya akan pindah ke yang power tinggi Jadi kalau ada kesempatan Nanti kita coba lihat dalamnya Kemudian part yang digunakan Sama tegangan yang digunakan ya Atau teman-teman bisa melihat di marketplace yang sudah bergerar sekarang ini Untuk ke belakangnya teman-teman ya Ini juga hampir 50 cm ya Mungkin 50 cm lebih ya Oke teman-teman sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai power amplifier ini Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini Like, Comment, dan Subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa selalu Tonton video-video yang sudah tayang di channel ini Karena banyak membahas mengenai dunia sound system Khususnya untuk pemula Ada membahas mengenai mixer Equalizer Crossover Power Speaker Dan lain-lain Semoga bermanfaat Oke saya pindah ke depan ya Ini penampan bagian depan Ini ada lubang untuk ventilasi ya Ini sudah dilengkapi dengan filter Jadi meminimalis debu masuk ke dalam unit Ada kanan-kiri Kemudian disini ada LED teman-teman ya Ini LED-nya ada 4 Ada ON, Signal Kemudian ada Clip dan Protect Ini standar ya Kalau Protect itu berarti Power belum disambung ke speaker Kemudian Clip Diusahakan jangan sampai lampu clip ini nyala ya Pada saat dipakai Karena kalau Clip berarti suaranya akan sember atau cacat ya Ini kemudian indikator sinyal Sinyal itu ya menandakan kalau sinyalnya sudah masuk Pada saat operasional LED ON ini akan menyala Nanti kita coba Sekarang saya mau memperlihatkan untuk bagian belakang yang dulu teman-teman ya Ini kartu garansi teman-teman ya Jadi ke first class ini ada kartu garansinya Ini ada alamatnya ya Ini fan-nya ada 4 2 di belakang 2 di depan Jadi Sangat efektif sekali Untuk proses peninginan Ini kabelnya menggunakan kabel yang cukup besar ya Karena wattnya besar kabelnya juga harus besar Di sini ada pengaman ya Kalau misalnya ada di sesuatu Dia akan overload, protect Nanti meresetnya tinggal dipencet teman-teman Ini standar ya Banyak diterapkan di power-power yang lain Jadi untuk speaker-nya menggunakan bending post dan speakon Kabel speakon-nya diusahakan pakai kabel yang ukuran besar Dan gunakan jack speakon yang baik Karena kalau arus atau wattnya besar Kemudian menggunakan speakon yang murahan Nanti akan terjadi loss contact yang kita tidak inginkan Peningin yang dipakai adalah peningin 1 plus dan peningin 1 min Kemudian ini inputnya Menggunakan jack combo Mantap ya Jack combo ini praktis sekali Karena bisa menggunakan jack kanan Ataupun menggunakan jack AK Ini yang jack AK ya Ini yang menggunakan jack TRS Tape Ring Sleeve Jadi yang ada garis stripnya 2 ya Maksudnya gini Accelernya atau kanan gunakan jack yang baik Nah contohnya seperti ini Ini yang menggunakan kanan Ini yang menggunakan AK Oke teman-teman ya Untuk inputnya ini Menggunakan sistem balan ya Baik yang menggunakan jack cannon Maupun jack TRS ya Ini menggunakan kabel IS3 Plus main ground Di sini juga disediakan untuk link Apabila teman-teman mau menghubungkan ke power yang lain ya Bisa menggunakan link A dan link B Kemudian di sini teman-teman ya Ini disediakan Saklar ya Yang pertama adalah untuk sensitivitas Yang kedua adalah untuk mode power Di sini ada stereo, mono, dan bridge Kalau mode mono Input yang dipakai adalah input channel A Nanti otomatis channel B akan terhubung dengan channel A Untuk bridge yang dipakai adalah kabel plus ini ya Ini untuk yang plusnya Channel B untuk yang mainnya Jadi dipasang di sini Kemudian untuk sensitivitas ini ya teman-teman ya Ini di sini tertulis 0,7 Kemudian 1 volt dan 1,4 Semakin tinggi angka yang kita pilih Itu semakin rendah sensitivitasnya Jadi kalau misalnya sama-sama 0 dB inputnya Yang kita masuk di sini Itu yang masuk ke power ini Kalau kita pasang di 1,4 Itu levelnya akan menjadi lebih kecil Gunanya ini teman-teman ya Sentivitas ini kalau kita setting di banyak power Jadi mungkin power yang satunya itu untuk speaker yang dayanya lebih kecil Nah kita bisa kasih di input yang lebih besar Begitu Atau sebaliknya Kalau power yang ini kita pakai Untuk yang biar dapat penguat yang lebih besar Ya kita pasang di 0,77 Standarnya ini adalah kita pasang di 0,77 volt Ini saya hubungkan dengan speaker yang punya saya ya Sekedar untuk tes saja Saya hubungkan dengan speaker yang 10 ini Untuk membukanya ya teman-teman ya Ini tinggal dipencet Kemudian ditarik Seperti ini ya Kesempatan lain nanti akan saya coba Saya samur dengan speaker yang buatnya tinggi Biar tahu performanya ya Oke teman-teman ya Ini sudah saya sambung dengan wattmeter Di sini saya sambungkan dengan MCB yang 2 ampere Ini yang 4 ampere Ini saya on yang 2 ampere dulu ya 2 ampere itu 450 Kita coba power ini jatuh apa tidak ya Kita nyalakan yang 2 ampere Kita nyala Ternyata tidak jatuh teman-teman ya Berarti di dalamnya sudah dilengkapi dengan soft touch yang cukup ringan ya teman-teman ya Nanti saya akan hubungkan power ini dengan mixer Dan saya sambungkan dengan speaker 10 inci yang biasa saya pakai untuk check sound ya 10 inci andalan saya Kita check sound tipis-tipis karena ini waktunya sudah cukup malam Untuk watt stand banknya disini terbaca sekitar 33 sama 34 watt ya Tanpa beban atau tanpa musik Oke teman-teman ya ini sudah saya sambung outputnya mixer ke input power ya Ini levelnya saya naikkan jam 10 saja ya Karena ini sudah cukup malam Waktu nyoba ini Sekarang kita lagu DJ aja ya Pelan-pelan tipis-tipis saja Kita play Tengoknya Pertilagnan Pertilagnan Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati teman-teman ya, kalau powernya powerfull ya, suaranya betul lost, tebal ya teman-teman ya kita ganti lagu berikutnya lagu berikutnya oke teman ya, kesimpulannya untuk power amplifier dari first class model terbaru ini ya, tipenya HX21200 ya, atau 2x1200 watt ini menurut saya, ini bener-bener first class pengen tampil beda ini panelnya ya panelnya cukup kokoh sekali, dengan warna titanium ya, ini dipotong menggunakan CNC sebetulan kokoh sekali handlenya juga isi dalamnya cukup mantap ya teman-teman ya transistornya menggunakan 12 pasang transistor jadi, kalau first class menyebut ini outputnya 2x1200 watt menurut saya ini buatnya real ya tapi kalau mau betul-betul tahu ini realnya berapa ya, paling bagus ya di test load karena itu pembuktian yang paling akurat dilakukan dengan test load power ini bisa dibebani speaker 4bc 18 inci yang wattnya 1000 watt ini mampu teman-teman kesempatan lain nanti coba saya akan tes di speaker yang wattnya lebih besar seperti apa performanya untuk penggunaan dayanya ini sudah dicoba tadi dengan listrik 450 watt tidak jatuh tapi bukan berarti power ini kuat dengan listrik 450 watt ya teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan tetap nanti kalau di geber itu akan memerlukan daya yang besar kalau boleh saya usul kepada produsen power apa saja ya sebaiknya memberikan atau memasang sekalian di belakang yaitu filter LPF dan HPF karena dengan filter itu power nanti tidak perlu menggunakan cross-shiver lagi gitu ya silahkan oke teman-teman ya saya kira cukup apabila teman-teman punya pendapat mengenai power ini silahkan tulis di kolom komentar apabila teman-teman berminat dengan power ini teman-teman bisa membeli di marketplace di tokopedia shopee ataupun di lazada atau tempat lain ya ini kisah harganya hampir 5 juta ya teman-teman ya jadi harga sesuai dengan kualitas menurut saya oke saya kira cukup teman-teman ya ada kurang lebih saya minta maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini karena banyak membahas dunia sound system khususnya untuk pemula ada membahas sound mixer equalizer crossover power speaker dan lain-lain semoga bermanfaat selesai akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tang tang selamat menikmati